Nah disini cara pemasangan bla 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 Oke guys balik lagi di channel Rojak Oi di video kali ini kita akan membahas atau mengreview Android Smart TV yang barusan dibeli di online shop tepatnya di Shopee Dan ini dia barangnya bentuknya persegi simple cute jadi enak untuk ditaruh dimana aja Dan ini sudah ditempeli dengan stiker oleh storenya dan di depan tertulis Android Box Smart TV dan fitur-fiturnya seperti HDMI, 4K, Dolby, USB dan bla 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 Untuk kelengkapannya tentu saja teman-teman akan mendapatkan remote untuk bentuk remotenya seperti ini cukup panjang dan besar Selanjutnya ada chargernya Dan untuk input-outputnya kalau teman-teman kelihatan Nah disini gue dekatkan agar teman-teman bisa baca Dan untuk kepala atau ujung colokannya seperti ini Jadi sudah satu paket tentunya Dan tidak lupa ada buku petunjuk Ini print-printan Nah disini cara pemasangan Bla 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 Selanjutnya hal yang harus diperhatikan Bla 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 Bagi teman-teman yang ingin membaca silahkan di pause aja videonya Oke lanjut Dan dapat bonus Bukan bonus ini Satu paket yaitu mouse Karena untuk remote-nya sendiri Tidak bisa mendukung semua fitur di Android Box-nya ini Jadi harus dibantu dengan mouse Nah Dan untuk kelengkapannya gue pinggirkan dulu Dan kembali lagi ke Android Box Smart TV nya Atau Android Box Smart TV Atau sebutannya apalah Nah untuk mereknya sendiri Ini JTE Dan tipenya yaitu B860H Sudah mendukung atau ada fitur wifi nya Nah untuk detailnya seperti ini Buatan Indonesia Dan ini full root-rootan atau sudah di root Jadi sudah dimodif sama store nya Dan sudah diisi aplikasi juga sama store nya Untuk teman-teman yang ingin melihat-lihat Atau ingin membeli Android Box Smart TV ini Untuk linknya gue akan taruh di kolom deskripsi Biar teman-teman gak kesulitan lagi Untuk mencari barang ini Dan kita langsung aja Untuk melihat fitur-fitur di dalam Android Box Smart TV ini Nah disini ada 2 colokan USB Selanjutnya ada colokan kabelan Ada colokan kabel HDMI Ada colokan AV Ada tempat untuk menaruh kartu memory card Dan selanjutnya ini colokan buat chargernya Ya kurang lebih seperti itu Dan kita akan coba untuk menghidupkan Dan melihat interface dari Android Box Smart TV ini Nah untuk Android TV Box nya Sudah tersambung dengan kabel LAN Kabel HDMI dan juga kabel charger Jadi sudah siap untuk dihidupkan Untuk cara pemasangannya pun gak terlalu ribet Teman-teman tinggal mencolokkan kabel LAN Kabel HDMI dan juga kabel charger Dan tidak lupa harus ada koneksi internet Entah itu wifi atau kota internet yang lain Karena untuk Android TV Box ini sangat bergantung Dengan koneksi atau jaringan internet Selain mendukung TV LCD Untuk Android TV Box ini juga mendukung TV tabung Tinggal teman-teman ganti Menggunakan kabel RCA Dan selanjutnya kita akan melihat Untuk interface dari Android TV Box ini Nah untuk tampilan interface dari Android TV Box Dengan merek ZTE seperti itu guys Disitu sudah ada berbagai macam aplikasi nonton Streaming dan lain sebagainya Kita coba lihat untuk menu settingannya dulu Nah disini untuk tampilan menu settingannya Seperti smartphone Android pada umumnya Terlihat simple Jadi teman-teman tidak akan kebingungan Untuk awalnya teman-teman harus mengkoneksikan Android TV Box ini dengan wifi teman-teman Dan selanjutnya bisa teman-teman Streaming, nonton, film dan lain-lain Untuk memorinya sendiri Ini yang RAM 1GB dengan internal 8GB Ya karena untuk harganya pun cukup terjangkau ya 300 ribuan Atau di bawah 300 ribuan ini 300 ribuan itu sama ongkirnya guys Untuk Androidnya sendiri Ini masih versi Masih versi yang 6 Dan ini sudah full root-rootan dari store-nya Oke kita kembali lagi ke dalam aplikasi atau interface dari Android TV Box ZTE Nah untuk teman-teman yang ingin melihat untuk aplikasinya Tinggal klik aja icon yang paling atas Dengan symbol S Nah disini kita sudah masuk ke dalam menu dari Android TV Box ini Disini ada banyak aplikasi Tinggal teman-teman pilih lah Mau yang mana Kita coba yang Duta Film Nah sudah masuk ke dalam menu Aplikasi Duta Film Kita coba lihat prosesnya gimana Nah disini teman-teman bisa streaming Nonton film Tinggal dipilih aja mau nonton film yang mana Ada Wonder Woman Ada Monster Hunter Dan bla 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 Masih banyak lagi Nah sebentar Disini juga ada Disney Plus Ada Netflix Tapi teman-teman harus langganan Untuk aplikasinya nih banyak guys Tinggal teman-teman mau pilih yang mana Ini juga ada aplikasi di WhatsApp Tapi gak bisa dibuka Kalau ingin buka harus pakai VPN tentunya Kita coba keluar Kita coba yang paling bawah Nah Ini untuk streaming TV Atau Youtube ya Oh iya Youtube ini guys Untuk Youtube sendiri Tentu saja bisa sih Ini masih loading Nah Teman-teman juga bisa streaming Youtube Selanjutnya Kembali lagi Sebentar Exit Back Exit Dan kalau teman-teman ada denger suara Abang tukang bakso Harap dimaklumi Karena Ini lagi di perumahan Atau memang kawasan perumahan Jadi banyak Abang-abang yang berjualan Keliling Selanjutnya ada Game TV Aplikasi untuk streaming TV Ini masih download Kita coba lihat Sebentar Nah disini teman-teman juga bisa streaming TV Selanjutnya ada aplikasi apalagi Ini masih banyak lagi sih Untuk streaming TV nya Teman-teman tinggal pilih aja Kita coba yang mana ya Dicoba satu-satu aja guys Biar teman-teman gak penasaran Apakah untuk aplikasinya Bisa berjalan dengan Lancar di Android TV Box Merk ZTE ini Live TV Go Nah ini teman-teman bisa memilih siaran TV Dari Indonesia Dari Jepang Korea Malaysia Masih banyak lagi lah Exit Selanjutnya OTT Jadi ini sangat worth it Bagi teman-teman yang Mager di rumah Perlu hiburan Jadi bisa Pilih Android TV Box ini Atau yang lain Tergantung Budget teman-teman Mau yang murah Atau yang mahal Ini juga Channel-channel TV nya Banyak Tinggal teman-teman Pilih aja Sesuai selera Ini yang Sky 4K Kita coba Untuk aplikasinya Semua bisa Berjalan dengan Lancar Kebanyakan Tapi ada beberapa Aplikasi yang Tidak bisa berjalan Dengan lancar Seperti Situs-situs yang Aneh-aneh Tentu saja Diblokir Nah disini Ada berbagai macam Stasiun TV juga Kita coba Keluar aja Lanjut ke Aplikasi VTV Kita lihat Ada apa disini Nah disini teman-teman Bisa streaming TV Ada berbagai macam Channel TV disini Lengkap lah Pokoknya Ada Indonesia Ada movie Untuk movie nya Sendiri Kita coba Lihat Ada channel apa Aja disini Wow Lengkap Ada Vogue Ada HBO juga Jadi Lengkap lah Teman-teman tinggal Pilih aja Nah kurang lebih Untuk Aplikasi di Android TV Box ZTE ini Seperti itu guys Jadi untuk Aplikasinya Semuanya sudah lengkap Teman-teman tinggal Pakai aja Untuk link Pembeliannya Bagi yang penasaran Gue akan taruh Di kolom Deskripsi Dan sepertinya Sekian dulu Untuk video kali ini Jangan lupa Support channel ini Terus dengan cara Klik like, share, komen Dan subscribe Kita akan jumpa lagi Di video selanjutnya Oke See you next time Duh Disitu juga ada Drama Korea guys Mari 7 Di video selanjutnya Orang Lik Di video selanjutnya Terima kasih.